Halo bro, jadi kembali lagi di channel Investigasi Game bro Jadi kali ini gue akan membahas mengenai Misteri dan istrek di GTA Seadress lagi Itu adalah misteri Mengenai Hiyu yang Ada di GTA Seadress bro Jadi karena kemarin yang gue live streaming Ada yang request bahwa Keberadaan Hiyu di GTA Seadress Dia ingin tau benarkah Apakah ada Hiyu yang Berlalu lalang di laut game GTA Seadress lagi ya bro, akhirnya Hari ini gue akan bahas Misteri GTA Seadress lagi Mengenai keberadaan Hiyu ya bro Jadi kalau kalian tau kan Hiyu kan pokoknya Cuman ada di game GTA 5 Dan GTA Vice City juga ada bro di laut cuman Dan ini gue udah Masuk nih ke web yang Biasa yang gue langganan Biasanya GTA M.YTH Wiki Yang biasa gue liat-liat istrek ya Mengenai apa aja lah gitu Di GTA apa aja juga Ya ini Kali ini GTA Seadress ya Hiyu adalah mitos yang terbukti Di GTA Seadress Nah ini kalian liat nih ya Untuk tampang sih Seperti ini ya Hiunya ya Kalian liat ya Banyak yang ngira-ngira ya Sering dikira Dolphin Dolphin Luba-luba ya Kalau Dolphin tuh kayak gini nih bro Beda lagi ya Kalian liat nih Nah ini Dolphin Seperti ini ya bro ya Ini Yang paling sering kita temukan Yang di GTA Seadress Ini bro Orang juga sering ngira ini Hiyu ya Karena emang Dolphin Rada mirip ya Bentuknya sama Hiyu ya Tapi kali ini yang kayak begini nih Katanya sih ada ya bro ya Ini gue liat dia dari web ya Statusnya terbukti ya Perilakunya tenang Berarti Aman Hiunya gak bakal Nyerang si CJ ya bro ya Untuk lokasi Kalian liat sendiri Ini Gue udah liat nih Lokasi ya Di sekitaran Berarti daerah Lautan San Viero Doang ya Kalau kita liat dari Websitenya Ini yang merah-merah Ini berarti Lokasi persisnya Hiyu Di sebelah utara San Viero Sama sebelah Timur ya bro ya Kira-kira Gimana nih Menurut kalian Gue bakal ini ya bro ya Gue akan baca lagi sedikit Para pemain telah memperdebatkan Tentang keberadaan Hiyu Di dalam game Banyak yang mengklaim bahwa Dimana mereka Akan dimakan Atau di-decome Sama Hiunya gitu bro Ada banyak ya Gue liat-liat gambarnya Oh iya ada juga bro Yang pake mod Hiu Tapi Mod Jadi si Dolphin itu Diganti tuh bro Skinnya nih Dan gue juga Mau kasih liat nih Satu video nih Biar gak kelamaan nih Video GTS Ares ya Dari Youtuber bernama Dark Meat Hunter Youtuber luar nih Dia Menemukan Hiu ya bro ya Selama Pokoknya dia udah Investigasi selama 2 jam Ya daerah sini Dan dia Menemukan Sesosok Hiu ya Di GTS Ares nih ya Langsung aja nih Nah pokoknya Seperti itu bro Seperti itu bro Hiu pokoknya Untuk Size nya Atau ukurannya Jauh lebih gede Dari yang Dolphin Dolphin kan biasanya Kayak ikan-ikan pada umumnya Mungkin lebih gede Dari ikan yang kecil Cuman kalo Kalian liat Hiu tuh Berbeda banget Pasti impresi kalian Pokoknya ini Si Si Apa Si Dark Meat Hunter Itu Menggunakan Gym Glitch Dan harus Menaruh waypoint Di sekitaran Daerah sini ya Whetstone Deket Mount Juliet Gue akan coba Kira-kira Gue akan coba Yang disini dulu nih bro Kayaknya nih Gue akan Cek daerah sini dulu ya Gue investigasi Kira-kira ada gak Kalo gak Gue langsung Cabut ke Metode yang kedua Yang menggunakan Gym Glitch Oke gue langsung Coba aja nih bro Pokoknya kata daerah sini nih ya Gue akan langsung Coba jalannya Seperti biasa ya Menggunakan Mode menu ya Biar gak kelamaan bro Karena ini Gak mengubah script bro Yang Biasa-biasa Di GTA S Tetep aja Sama aja bro Gak ada perubahan Jadi kayak bisa Terbang-terbangan doang Itu lebih enak aja Ini ya bro ya Gue ada coba nih Cek Gue saranin sih Lu Pake super fast ya bro ya 20 nih Gue nyalain Kalo gak Benangnya kelamaan Nah ini kan enak Kayak gini nih Gue perkiraan Gue sih akan Investigasi daerah sini ya bro Mungkin gue akan Skip dulu videonya Nanti pas gue ketemu Baru gue akan Kasih liat kalian Kalo gak videonya Akan kelamaan ya bro Gue bahkan Akan Menginvestigasi Mungkin sekitar 1-2 jam ya Kalo gak ketemu Baru gue cari tempat lain Sama aja Sama aja Sama aja Sama aja oke, gue di tengah-tengah perjalanan gue gak sengaja nih bro, nemu glitch jadi kayak daerah kosong juga nih kalian bisa masuk ya nah ini keliatan loh, kalian bisa berenang kemana-mana tuh nanti gue bakal bikin video pendeknya ya, biar lebih jelas ya oke, ini yang gue bilang Dolphin kayak gini ya bro ya tuh ya, kita gak bisa terlalu deket ya, dia akan kabur ini gue ketemu Dolphin, Dolphin tuh mukanya kayak gini tuh mukanya agak kelancip gitu, pokoknya hiu, beda lah ya bro, jauh lebih gede ya untuk size badannya ya mungkin nih gue udah sekitaran 10 menit ya bro, nyari disini belum ketemu apa-apa ya gue akan lanjut lagi ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati 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 pokoknya daerah sini ya tapi sebagian besar bukti dari online adalah merupakan hasil mode hampir semua kasus kemunculan itu dengan cara berbeda dan yang membuat orang percaya semua cerita itu dibuat-buat cuman gue juga belum bisa bilang ini hoax ya untuk yang tadi request gue bisa jawab hiunya kalau menurut gue kemungkinan 50% ada dan 50% gak ada ya bro tapi kemungkinan bisa juga ya di mode ya bro kalau gue liat-liat sih gambarnya sih gak ada yang real ya bro nih kalian liat sendiri ya tadi gue udah cari ya sekitar mungkin hampir 1 jam ya kalau gue liat ya udah lama juga ya yang gue ketemukan cuman lumba-lumba lumba-lumba gue 10 kali ada kali dari tadi mungkin lebih dari 10 kali 20 kali gue kira selalu hiu yang tapi yang gue ketemukan adalah lumba-lumba bro jadi si hiu itu gue gak bisa ketemuin nah seperti ini gue gak bisa liat ya sama sekali mungkin ini ada di GTA seadres beta atau kalian yang main SMP ya mungkin ya kalian pernah liat mungkin dan menyuruh gue untuk membuktikan itu hanya ada di SMP nah ini dari tadi gue berenang yaudah kayak gini-gini doang bro gak ada apa-apa bosan juga kan liatnya ya jadi kalau menurut gue sih untuk video kali ini cukup aja bro mungkin kalian masih penasaran bang lu kurang jelas atau apa gue minta maaf bro karena emang gue udah pantengin ya satu jam bener-bener gak ada apa-apa bro itu bener-bener kosong gitu yang ada dolpin lumba-lumba yaudah yang gue temukan cuman sesuatu itu ya untuk kali ini terima kasih telah menonton jangan lupa klik subscribe kalau kalian klik subscribe kalian bisa tau gue upload kapan aja video nextnya apa aja terus kalian like video ini yang banyak biar gue makin cepet upload video ke depannya dan yang terakhir gue nextnya gue akan membahas misteri bully ya werewolf karena yang kemarin pas gue live stream ada yang request juga untuk membahas mengenai misteri werewolf di bully bully pc ya bully scholarship edition oke itu aja bro terima kasih telah menonton dan selamat berinvestigasi bro terima kasih telah menonton Terima kasih.